wah ini ya syah juga ngerita boleh 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 lho 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 aduh ngerita ini gila malah ucul sepatahnya hilang iya ini aduh aduh ah apa ya aku rupakan yang ini bagian yang ini pabotnya ini ah iya lho Jok, aku mau ngomong? ya ini jam 1 jam? jam 4 jam lho jam 4 jam? iya jam 4 wah iya ini wah iya iya aku lho lho aduh ada lagi kontennya? yuk lah ada masalah daripada rana rana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Proja Taylor di konten video kali ini saya akan membahas tentang GHOSTING membahas tentang ghosting siapa yang pernah mengghosting? siapa yang pernah di ghosting? oke sebelumnya sebelumnya ya kita harus tahu dulu apa sih itu ghosting ya oke oke kita tanya kepada Mbah Google ya oke siyah hari ini arti ghosting ya menurut Wallipop lifestyle gak bisa mas inggris oke detik.com oke arti ghosting ya ghosting adalah saat seseorang yang kamu dekati atau kencani mengakhiri hubungan dengan memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan apapun pelaku ghosting akan pergi setelah komunikasi intense atau beberapa kali pergi kencan atau ketika kamu sedang dalam komitmen hubungan perlu diingat ghosting juga bisa terjadi dihubungan pertemanan platonik dan itu tidak kalah menyakitkan jadi menurut Mbah Google seperti itu ya untuk kalian yang masih penasaran oke kita yuk tanya-tanya kepada kalian ramai kita pada masyarakat umum apa sih itu ghosting ya langsung tanya aja oke pantangin terus jangan kemana-mana iya iya menurut saya Pak D ini saya bisa lihat ghosting ini apa Pak D ghosting itu walah aku juga gak paham ghosting ghosting aduh walah bahasa saya ini aku juga gak ngerti itu ini 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 saya tidak paham ghosting zaman saya ini apa aku gak ngerti aku ini 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 apa ini 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 saya melihat itu itu ini ini saya 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 oke kali ini saya bersama Bisa dipanggil Edo Ini sebenernya saudara saya ini Saya mau tanya ini mas Berapa banyak orang yang membeli fruity Ini baru viral nih Tahu untuk apa Banyak yang beli Sampai habis ya Sampai berkurang-kurang Oke Oh kali ini Itu juga beli Gak apa-apa Maksudnya kan buat senam gitu Ya bisa jadi Saya disini mau bertanya mas Ini kan aduh tak, saya isi ngunci nih ya Nanti Menurut sampean, ghosting itu apa? Ghosting dalam bentuk apa ini? Ghosting dalam bentuk percintaan Percintaan, kurang tahu Tapi ghosting menurut saya itu Semacam mempermainkan rasaan wanita Oke Yang buat dia nyaman tetapi Seterusnya itu ditinggalkan Tenggalkan, oke Gak cuma sama itu ya Gak cuma sama wanita ya Sama laki-laki juga bisa Antara laki-laki dan perempuan yang mau ghosting Gak boleh Ini Tentang tentang ghosting menurut Maaf, maaf, sorry Gak bisa lama-lama soalnya ini baru kerja Oke, terima kasih Seat lanjut Oke mas Kali ini saya akan bertanya kepada anda Menurut anda Ghosting itu apa sih? Kalau menurut saya sih Ghosting itu adalah sesuatu yang hanya Singgah Menurut? Tentang Iya Soalnya ya Ghosting itu ya Iya ya Hmm... Sesuatu yang hanya sebentar lah Sesuatu yang... Ini sudah benar lah Sebenarnya Ini saya mau tanya kepada mas Muadz ya Ya, betul Ehm... Ghosting menurut anda itu apa? Ghosting? Iya Ghosting itu... Apa ya? Itu kartu kamera apa? Ghosting itu apa? Ghosting itu... Apa ya? Kamu... Gak bisa masa Inggris Gak tahu Ya Allah Sudah punya pacar? Sudah Alhamdulillah Namanya siapa? Devi Lelah orang Devi Orang mana? Orang mana? Orang apa? Coba banget Kenal gimana? Sekolah 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 Yang laju Laju Oke Ya boleh Masa Kamu gak tahu Gak tahu Oke untuk pacarnya Nanti Seluruh komen di bawah Ya Semoga Apa ya Semoga Yang Lagi ceket sama Buat Jangan Di ghosting Ya Soalnya Ini gak tahu Ghosting Oke Siap Mantap Oke Mas Kali ini Saya mau Bertanya Sama Anda Menurut Anda Ghosting Itu apa Kalau Aku Dulu Tuh Gak ada Ghosting Tahun 90 Tuh Gak ada Ghosting Adanya Tuh Cinta Dalam Kelam Cinta Tak Terbatas Waktu Hanya Kau yang saya rindukan Pelampiasan Tak berarti Ghosting Kata-kata Sekarang Saya paham Cuma Kalau dulu Tidak ada Ghosting Oh Jadi seperti Iya Seperti Oke Terima kasih banyak ya Mas Terima kasih banyak Atas pendapatnya Oke Sangat Oke Mantap Ya Oke Sama-sama Oke Mantap Oke Jadi Itu tadi adalah Ghosting Menurut Masyarakat Umum Ya Ya itu Tadilah Seperti itu Jadi Kalau menurut Saya sendiri Ya Ghosting Ghosting Ya Nek Menurut Tren-tren Tren Tren Ghosting Nek Sepengetahuanku Ya Ghosting Khi Hal yang Menurutku Janganlah Misalkan Ya Nek Kau yang milih Dighosting Atau Mengghosting Ya Oco Oralah Mile Nek Aku Gak milih Gak milih Kali Mengghosting Ini aku Mengghosting Juga Nanti Mikir-mikir Nek Dighosting Ya Ya Harus Sabarlah Ya Sabar Jadi cowok Terus Sabar Kuat Dan Ikhlas Seperti Itu Tapi Ghosting Itu Ya Baik Tidak Baik Ataupun Perspektif Orang Masing-masing Kadang Orang Itu Dikiranya Ghosting Padahal Tidak Jadi Misal Kayak Gini Saya Dekat Dengan Seseorang Tapi Saya Dekat Itu Cuma Ibaratnya Silaturami Biasa 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 Tapi Yang Sananya Menganggap Lebih Jadi Yang Sana Menganggap Dighosting Dan Saya Mengghosting Tapi Saya Menganggap Itu Hanya Biasa Biasa Saja Seperti Itulah Tapi Ada Juga Yang Kadang Saya Itu Ketika Cet Seseorang Ini Sudah Baratnya Sudah Sana Sudah Memberi Harapan Dan Saya Sudah Berharap Tapi Sana Meninggalkan Itu Menurut Saya Mengghosting Juga Soalnya Sana Memberikan Harapan Saya Juga Berharap Seperti Itu Pendapat Orang Masing-masing Yang Penting Kesimpulannya Adalah Kalau Bisa Kalau Kita Tidak Bisa Belum Bisa Belum Bisa Berbuat Baik Setidaknya Kita Jangan Menyakiti Seorang Seperti Itu Oke Kali Ini Saya Akan Memberikan Tipikal Cowok Mengghosting Tipikal Cowok Mengghosting Tentu Saja Ini Hanya Buat Iburan Jangan Jeru Ya Degan Ini Oke Yang Pertama Males Suasananya Sawah Segar Anginnya Sepoy Sepoy Doi Ngecat Tapi Aku Semales Ah Barnoway Lah Surata WA Spin Biarkan Saja Budu Amat Semales Oke Yang Kedua Ada Busan Ada Busan Tanah Sinai Dengara Anah Nail Kami 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 Saja kalau saya merasakan kebosanan ya oh sini-sini gak mau gak mau sepuluh dua amat lah guys, gak blok sepuluh dua amat lah guys, bosan cerah kalau deh sepuluh dua amat lah blok, 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 blok 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 itu, blok itu gue disini gak blok senang sepuluh dua amat oke, yang ketiga yang ketiga ada gabut mengghosting ini karena gabut ya kan lapo ya enak ya enak cuantike gabut gabut kat DM lah DM WA WA gak jalan kakwe tinggalkan saja cantik ini lumayan lumayan ya buat itu lah bisa gana-gana buat bahagia buat bahagia buat bahagia buat menghilangkan rasa gabut boleh? ini yang keempat ada mengghosting karena pesikopan mengghosting karena pesikopan oke aku ini lagi cerah kalau cewek jadi orang ini adalah gelap kalau aku tak patah nih tak bacok tenang tak biluh pokoknya tapi kami ini pokoknya saya ini kudu gelap kalau aku pokoknya arah gelap jangan-jangan brutal akan saya lakukan yang kelima mengghosting karena ada yang baru oke eh nanti malam kita enak berjalan kemana? hmm tempat biasanya aja gimana? ya gapapa yang penting kamu suka jam berapa nanti? semoga habis habis juga bisa ya tempat-tempat ya semuanya eh benar ya ada telepon enak ya halo dek walaikumsalam waduh oh sebelumnya minta maaf ya dek minta maaf banget aku udah gak bisa jalan sama kamu pokoknya aku udah gak bisa jalan sama kamu maaf deh sama telepon siapa mas? oh tadi yang telepon? iya yang telepon tadi tuh temenku kerja biasa lah yang keenam ada mencoba-coba wah ini aja coba wayu wayu kok lumayan ini hehehe jajal lah nih menowo jajal menowo untuk pacar kan ya lumayan kena gugah sahur ini kan WSB POSO kok kan nonton saya gugah sayang udah jam 3 sahur jajal maksudnya wayu barbotol eh wayu barbotol sudah dilepaskan sepenting mencoba-coba dulu uuuuuh hehehe hehehe bolehlah bolehlah yang ketujuh yang ketujuh emang dasarnya FUNBOY sih hehehe 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 halo iya sayang iya iya nanti nanti malam ya jalan ini soalnya aku baru sama pacarku yang satunya kamu disitu aja nanti saya jemput ya oke 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 ya 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 oke gak deh oke itu tadi adalah tipikal tipikal cowok yang mengghosting tapi ini tidak bermaksud untuk menyigung siapapun ya karena ini hanyalah konten hiburan kan saya tadi sudah bilang jangan tiru adegan ini karena ini hanyalah konten hiburan ya kan santu aja santu ya nanti kalau misal ada orang yang berkata maksudmu pie hehehe maksudnya nyider aku ya maksudnya nyider aku aku ini aslinya orang ghosteng tapi aku diada nih ghosteng jadi kok dan ada juga nanti orang yang bilang yoo pie aslinya ini aku orang ghosteng emang ya seperti itu ya banyak wanita itu ya menurut saya ya enikmat gitu loh ya ini orang yang bilang kuyo iya tapi ada juga nanti yang bilang seperti ini sip mas sip aku setuju kalau kontenmu kontenmu ini sangat bermanfaat jadi bisa ibaratnya memberikan pelajaran seseorang yang mengghosteng jadi kipian reti perasaan kuyo sip lanjutkan terus berkat ya seperti itulah ya kita harus ya menghargai pendapat seseorang masing-masing tapi tidak masalah lah kita tetap slow kita santai kita ya tujuannya kita yang penting baik lah seperti itulah oke nih untuk kalian yang mau request mau request buat konten video seperti apa silahkan komen di bawah ya nanti ya insya Allah insya Allah nanti tim Proja Taylor akan mengeksekusinya hahaha wuh oke untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor silahkan subscribe channel Proja Taylor like komen share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor oke selamat sore selamat malam selamat pagi dan selamat bagi adah hahaha wuuu wuuu